Halo, perkenalkan nama saya Tasya Lenovizia, BP19107522 dari kelas B. Saya merupakan perwakilan dari kelompok 8 Minzoku Gaku. Di sini saya akan mewakilkan kelompok 8 untuk mempresentasikan poster kita, yaitu tentang Natsu Matsuri, atau yang disebut dengan Festival Musim Panas. Baiklah, kita langsung saja ke pembahasan, yaitu tentang Natsu Matsuri, atau Festival Musim Panas. Natsu Matsuri adalah perayaan yang diadakan pada puncak musim panas, yakni pada bulan Juli dan Agustus. Natsu Matsuri dimelihakan dengan beberapa festival, termasuk Paradise Spectacular, untuk membawa dewa-dewa yang diabadikan di sekitar kota, di tim besar talian tradisional, karnaval, dan kembang api. Natsu biasanya diawali dengan satu minggu musim hujan yang disebut Suyu. Setelah itu, musim panas yang cerah dan hangat akan melingkupi Jepang sampai akhir September. Salah satu yang menjadi ciri khas musim panas di Jepang adalah pohon-pohon yang hijau dan suara serangga yang ribut. Musim panas di Jepang bisa mencapai suhu maksimum sampai dengan 35 derajat Celcius, dengan kelembapan lebih dari 90%. Meskipun demikian, musim panas tetap menjadi musim favorit bagi masyarakat Jepang maupun para turis, karena pada musim ini banyak sekali festival di Jepang. Di antaranya ada Tanabata, Tsukimi, Hanabi, Obon, dan Tenjin Matsuri. Berfokus kepada anime dengan judul Three Life, di sini diceritakan sekelompok remaja datang bersama ke festival kembang api. Mereka menggunakan Yukata yang begitu cantik. Bagi sang toko utama perempuan, Shizuru Hishiro, ini merupakan pertama kalinya ia datang ke festival bersama teman-temannya. Pemandangan yang begitu indah dan persahabatan yang tidak bisa mereka lupakan, terlebih bagi sang toko utama, Kaizaki Arata. Oh iya, festival kembang api yang ada pada Natsumatsuri adalah festival Hanabi. Kata Hanabi sendiri memiliki arti bunga api. Festival Hanabi merupakan festival yang diadakan pada saat memasuki musim panas. Pertunjukan Hanabi biasanya banyak dilaksanakan di pinggiran sungai, di danau, atau di laut, karena pantulan air memberikan warna yang lebih terang dan tampak indah. Festival Hanabi di sungai Sumida, Tokyo, atau yang disebut Festival Hanabi Sumidagawa, merupakan festival Hanabi yang paling tertua di Jepang. Biasanya acara ini diadakan pada hari Sabtu, akhir bulan 7, yang digelar mulai jam 7 sampai dengan jam setengah 9 malam waktu setempat. Untuk kaum wanita, ciri khas busana yang digunakan adalah memakai yukata atau kimono yang lengkap dengan uchiwa dan geta. Sedangkan untuk kaum pria, mereka menggunakan jinbei. Festival ini diramaikan oleh para pengunjung dan para pedagang yang berjualan di sepanjang jalan tersebut, terdiri dari penjual makanan dan mainan. Misalnya, permainan yang paling populer yaitu kinyosukui atau menangkap ikan mas. Baiklah, sekian presentasi dari Kelompok 8 Mizoku Ganku. Saya sebagai perwakilan Kelompok 8, Tashia Linovisia, pamit andur diri. Domo arigato gozaimashita.